Pak Prat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua Pimpinan Balik dan anggota Balik yang saya hormati Pak Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati Beserta seluruh jajaran Ada Bapak TNI saya hormati Dan dari DPD yang saya hormati Menyimak apa yang telah disampaikan Oleh yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Tentang usulan prolektas dari pemerintah Kami dari Praksi Partai Demokrat Ingin Mengkritisi ini Yang pertama Soal RPJMN 2025-2045 Memang tidak ada aturan baku Bahwa RPJMN di 2025-2024 ini Siapa yang membentuk nanti Cuman secara etika Saya menilainya Jika itu ditetapkan Sebelum Presiden terpilih Maka Presiden yang akan datang terkebiri Dengan RPJMN ini Meskipun dengan alasan Keberlanjutan pembangunan Indonesia Namun Dalil-dalil Bahwa keberlanjutan ini harus Dilakukan memang penting Tapi dalam Pembuatan Undang-undang Ini yang menurut saya Bukan merupakan Satu Keharusan yang mutlak Yang harus dilakukan oleh DPR di priode ini Kenapa? Karena Presiden terpilih yang akan datang Pastinya dia punya PC-misi Bagaimana melakukan pembangunan Indonesia ke depan Namun jika itu dibuat Maka dengan sendirinya PC-misi yang merupakan Produk dari seorang calon Presiden Itu Tidak akan bisa direalisasikan Karena dia harus terpaku Kepada RPJMN Tahun 2025 2024 Eh 2045 Jadi menurut saya Kami dari Partai Demokrat Menilai Bahwa Pembahasan Prolekres Tentang RPJMN ini Di tahun 2023 Apalagi dalam Merentang Waktu yang sangat Sempit Sementara Dalam Rancangan Undang-undang itu Kita Membuat Pola dan konsep Tentang bagaimana Indonesia ke depan Itu sampai 20 tahun yang akan datang Sehingga Menurut kami dari Praksi Partai Demokrat Hal itu Masih perlu Kajian lagi Itu tentang RU RPJMN Tahun 2025 2045 RPJPN Ya beda-beda Dikit lah gitu ya Ya maksudnya Sama gitu Yang berikutnya Tentang usulan Soal tata ruang Udara Kemudian Masalah Tim penilai Karena RU ini Urgensi Dalam rangka Bagaimana Indonesia Saat ini Dalam Menghadapi Polusi udara Yang sudah Menjadi Nomor satu Paling polusi Di dunia ini Itu ada di Jakarta Jadi menurut saya Memang sangat Penting Untuk itulah Di kedua RU ini Partai Demokrat Menyetujui Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Makasih Pokoknya